Hai guys assalamualaikum dan selamat siang Oke untuk siang kali ini saya akan menjawab Sekaligus membuatkan tutorial ya Ya bukan tutorial sih Sekedar bagi pengalaman ya Sebab tutorial tentang mesin rumput ini sudah banyak Jadi kan cara orang itu kan masing-masing Bagaimanapun juga cara kamu adalah yang terbaik buat kamu Dan saya juga yakin Mungkin video yang saya buat ini juga ada manfaatnya ya Buat orang yang istilahnya yang baru-baru mengenal pisau Oke Untuk petang rumput menggunakan pisau itu ada istilahnya itu Bermacam-macam cara Tergantung kegunaannya Kalau kita menggunakan pisau Yaitu pastikan langkah kita itu jangan lebih lebar dengan panjangnya pisau ya Harus istilahnya itu harus seimbang Baru hasilnya bisa rata Seperti apa videonya yuk kita ikuti video yang berikut ini Oke saya akan coba praktekan ya Yang dimaksud potong sampai tanah istilahnya potong dasar itu yang menggunakan pisau Kalau potong layang itu biasanya dilakukan pada yang bukan punya orang lah Istilahnya itu kita kerja-kerja dimana gitu kan Yang motongnya penting rata gitu aja Yang penting terpotong semua gitu aja Itu memang cepat ya laju Sekali ayun mesti sekali langkah Tapi kalau yang namanya potong dasar itu biasanya akan di tempat-tempat orang ya Ya istilahnya rumah orang, kebun orang Tapi biasanya selalunya di kawasan perumahan orang Itu motongnya memang sampai tanah ya biasanya Kebanyakannya lah Kalau motong asal-asalan gitu ya Mesti nanti kan tidak dipanggil lagi Dan motong dasar ini biasanya Satu kali Satu kali langkah Itu kadang-kadang sampai tiga atau empat kali ayun Sebab dia memang Betul-betul sampai bawah ya Oke yuk sekarang kita tes Terima kasih telah menonton! 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 Nah, cara potong rumput seperti ini tuh biasanya memang dia rata sampai betul-betul pendek ya Sampai betul-betul tanah Tapi ini kalau di rumput yang tebal ya Kalau rumputnya tidak tebal Biasanya itu cuma sekali ayun saja Sudah bisa sampai tanah ya Yang penting pisaunya ini tajam Kita megangnya kuat Biasanya sekali ayun ini saja Sudah sampai tanah Oke saya akan coba disini ya Disini kan rumputnya Tidak begitu panjang kan Rumputnya cuma seperti ini saja Kalau rumput-rumput jenis ini itu Sekali ayun Biasanya memang Bisa sampai rata ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini adalah Potong sekali jalan ya Sekali ayun Kalau rumputnya yang tidak tebal Dia masih bisa sekali ayun Sekali ayun apa sudah bisa Sampai betul-betul pendek nih Sampai tanah Sampai tanah Nah ada lagi sistem layang Sistem layang itu yang penting rata ya Nah yang penting rata Kalau ini itu biasanya Sama saja dengan perumahan tuh Yang tadi itu yang tebal Yang tebal kita ngayun sampai Sekali langkah 5-6 kali Itu karena rumput tebal Kita potong Nolnya sampai tanah Nah sekarang saya akan tunjukkan Yang sistem penting rata ya Yang penting rata gitu saja Sampai jumpa di video selanjutnya K497 selamat menikmati 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 comment dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati